Bayer Munchen tunjuk Thomas Tuchel gantikan Juliana Gilsman Sementara itu, Cristiano Ronaldo berhasil cetak 2 gol dan menjadi pesepak bola dengan penampilan internasional terbanyak Simak selengkapnya di Cerita Bola Update Hasil lengkap pertandingan kualifikasi Euro 2024 Partai Perdana Grup C kualifikasi Euro 2024 tersaji dengan menghadirkan pertarungan antara tim Nas Italia kontra tim Nas Inggris Hasilnya, tim Nas Inggris sukses mengalahkan tim Nas Italia dengan skor kemenangan 2-1 Di tempat lain, Portugal menghajar Le Stensin dengan skor telah 4-0 di Estadio Jose Alvalade Gol-gol Portugal dibuat oleh Joao Cancelo, Bernardo Silva serta dua gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo Dan berikut adalah hasil lengkap kualifikasi Euro 2024 pada dini hari tadi Bayer Munchen tunjuk Thomas Tuchel gantikan Julian Nagelsmann Sebagai mana diketahui, saat ini para pecinta sepak bola dunia tengah dikejutkan dengan kabar pemecatan Julian Nagelsmann Pelatih berusia 35 tahun itu dilaporkan tidak lagi menjabat sebagai juru taktik Bayer Munchen Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tuchel telah sepakat menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala di Bayern Saat ini dokumen sang pelatih sedang disiapkan sebelum diumumkan secara resmi oleh klub UFA turun tangan selidiki kasus swap Barcelona UFA mengkonfirmasi akan melancarkan investigasi guna mendalami dugaan kasus swap Barcelona terhadap mantan wakil presiden Komite Wasis Spanyol Jose Negreira Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis waktu setempat UFA memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif jika Barcelona terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan pengadilan Klub juara 26 kali Liga Spanyol itu bisa dicoreh dari semua kompetisi gerapan UFA Ronaldo jadi pesepak bola dengan penampilan internasional terbanyak Cristiano Ronaldo menjadi starter saat Portugal mengalahkan Leicesterin 4-0 dalam match day pertama Group J kualifikasi Piala Eropa 2004 pada dini hari tadi Di laga tersebut Ronaldo sukses menyumbang 2 gol Selain itu Cristiano Ronaldo kini tercatat sebagai pesepak bola putra yang paling banyak tampil di ajang internasional dia memecahkan rekor pemain kuait Badar Almutawa yang tampil sebanyak 196 kali untuk negaranya Antonio Conte absen latihan Tottenham Hotspur Antonio Conte dilaporkan telah berusaha mencerdihkan situasi dengan menemui CEO Tottenham Daniel Levy namun pihak klub ramai digabarkan sudah memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Conte lebih cepat jadi dikutip dari The Athletic pelatih asal Italia itu telah absen melatih Tottenham Hotspur pada Kamis waktu setempat latihan tim asal London Utara itu dipimpin oleh Christian Stelini dan Ryan Mason Bayer Muggen mulai khawatirkan kebukaran Sadio Mane Bayer Muggen dikabarkan tengah menyeroti kondisi kebukaran Sadio Mane penyerang asal Senegal itu dinilai belum kembali ke bentuk terbaiknya sejak pulih dari cedera dalam latihan Mane juga terlihat kurang fit dan jarang memenangkan duel 1-1 pihak klub mulai khawatir jika cedera yang dialami Mane akhir tahun lalu memiliki dampak jangka panjang terhadap performanya Harry Kane menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris timnas Inggris berhasil mencuri kemenangan di gandang Italia pada ejang kualifikasi Piala Eropa 2024 kemenangan tersebut terasa spesial bagi Harry Kane karena sukses memicahkan rekor top skor timnas Inggris 1 gol di laga ini merupakan yang ke-54 bagi Kane selama membela timnas Inggris memainkan total 81 laga ia berhasil melewati nama Wayne Rooney yang sebelumnya menjadi top skor timnas Inggris dengan mencetak 53 gol Manchester United ngeberdatangkan Victor Ossieman pakar transfer Eropa Gianluca Di Marzio buka suara terkait perburuan striker Manchester United ia menyebut bahwa Eric Ten Hag sangat menginginkan Victor Ossieman menjadi bagian dari tim mereka di musim depan pada kesempatan yang sama Di Marzio menyebut bahwa Manchester United bukan satu-satunya peminat Ossieman di musim panas nanti meski begitu MU diklaim jadi tim yang paling berpeluang mengangkut sang penyerang Antoine Griezmann ingin tinggalkan timnas Ossie Mbappe jadi kapten Kedian Mbappe telah resmi ditujuk sebagai kapten timnas Perancis setelah Hugo Loris memutuskan untuk pensiun Mbappe mungkin merupakan bintang timnas akan tetapi pertunjukannya tidak diterima oleh semua pemain Dilansir oleh Sport, Antoine Griezmann dikabarkan ingin meninggalkan timnas Perancis setelah Didier Deskamps menuju Kedian Mbappe Pasalnya Griezmann merasa bahwa dia yang akan mengambil tanggung jawab kapten tim Agen bantah kabar Frank Gessie bakal tinggalkan Barcelona Frank Gessie baru bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu dari AC Milan dengan status bebas transfer Meskipun masih sering diandalkan sebagai pemain pengganti namun Gessie perlahan mulai tampil reguler Akhir tetapi pemain berusia 26 tahun itu tetap digaitkan dengan transfer keluar dari Camp Nou Jadi agensi yang mewakili Gessie telah membantah rumor bahwa sang gelandang akan meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat Diserang virus, 5 pemain timnas Belanda dicoret Timnas Belanda bakal menghadapi Perancis dalam kualifikasi Piala Eropa 2024 pada Sabtu pekan ini Pertandingan itu dicetwalkan berlangsung di Stadio de France Namun petaka menimpal timnas Belanda setibanya di kem latihan Dilansir oleh Goal, timnas Belanda terpaksa memulangkan 5 pemain mereka karena terjangkit sebuah virus Pelatih Belanda Ronald Koeman telah memanggil 3 pemain ke Paris sebagai pengganti Rodrigo Guest makin panaskan rumor Carlo Ancelotti latih timnas Brazil Sebelumnya Ederson Moraes mengatakan bahwa dirinya akan berusaha untuk membantu Manchester City menyingkirkan Real Madrid jika bersuah di semifinal Liga Champion Hal ini agar Carlo Ancelotti segera menangani timnas Brazil Kini setelah Ederson, penyerang Real Madrid Rodrigo Guest juga ikut memanaskan rumor kepergian Ancelotti Kendati masih diasuh di Real Madrid Namun Rodrigo berharap Ancelotti akan datang untuk melatih timnas Brazil Chamberlain dipastikan pergi dari Liverpool di musim panas Alex Oxlade Chamberlain sempat menunjukkan peningkatan performa pada musim 2019-2020 Winger asal Inggris itu pun sempat mencetak 8 gol Namun setelah itu Chamberlain sering kembali ke bangku cadangan lagi Jadi masa depannya di Liverpool pun menjadi tanda tanya Apalagi kontraknya akan berakhir pada musim panas nanti Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chamberlain sudah pasti angkat kaki dari Liverpool pada akhir musim ini Joao Felic belum ingin bahas masa depannya di Chelsea Puas dengan performa Joao Felic, kabar terakhir menyebutkan bahwa Chelsea berencana untuk memberikan kontrak permanen bagi pemain berusia 2-3 tahun itu Meski begitu, Felic masih belum ingin berkomentar banyak soal hal ini Yang mengaku baru akan memikirkan hal itu pada akhir musim Di sisi lain, baik Chelsea maupun Atletico Madrid digabarkan sudah mulai melakukan negosiasi awal Diskusi lanjutan pun akan dilakukan pada bulan April nanti Diinjar Liverpool, PSG siap lepas Renato Sanchez Sudah menjadi rahasia umum jika Liverpool sedang berburu ke landang baru Tidak seakan kehilangan banyak ke landang di musim panas sehingga butuh mengganti Salah satu nama yang dikaitkan dengan Liverpool adalah Renato Sanchez Sang ke landang disebut jadi pemain yang menarik perhatian jargon klub 90 Minutes melaporkan bahwa Liverpool berpotensi mendapatkan jasa Sanchez Sebab pihak PSG dilaporkan siap menjual sang gelandang di musim panas nanti Mereka membanderol Renato Sanchez di angka 25 juta euro saja pada bursa transfer mendatang Martin Zubimendi bahas rumor kebindahannya ke Arsenal Di bursa transfer Januari lalu, Arsenal mengincar beberapa pemain Salah satu yang menjadi incaran mereka adalah Martin Zubimendi Meski sempat menemui kegagalan, namun Arsenal bakal kembali mengajukan penawaran di akhir musim Jenis telah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungka Martin Zubimendi pun akhirnya buka suara Pemain berposisi ke landang itu kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak pernah memiliki niat untuk hengkang Alami cedera, Ben Davies berpotensi absen hingga akhir musim Ben Davies terpaksa ditarik keluar sebelum turun minum saat Tottenham ditahan imbang 3-3 oleh Southampton pada Sabtu lalu Kini Football London menyebutkan bahwa cedera pada hamstringnya akan memaksanya absen hingga 6 pekan Pemain asal Wales itu pun terancam absen hingga akhir musim Kabar ini pun menambah panjang daftar cedera pemain Tottenham Sebab sebelumnya sudah ada Ricard Disson, Hugo Louris, Rodrigo Bentacur, Juves Bizauma, dan Rian Sesekno Jordi Alba ingin Lionel Messi kembali ke Barcelona Lionel Messi masih belum memutuskan di mana dia akan bermain musim depan Namun, mantan rekan setimnya di FC Barcelona, Jordi Alba, telah mengungkapkan Bahwa ia ingin bintang Argentina itu untuk kembali ke Camp Nou Meskipun banyak yang menginginkan Messi kembali ke Barcelona Namun hal itu tampaknya akan sulit terwujud Pasalnya Barcelona perlu melepas beberapa pemainnya Guna memastikan keuangan mereka cukup untuk menggaji Messi Ribut lawan Juve, Danilo de Ambrosio, kena skorsing dua laga Federasi sepak bola Italia mengabarkan back intermilan Danilo de Ambrosio Akan menerima hukuman larangan bertanding di dua pertandingan seri A Ia juga mendapat denda sebesar 5.000 euro akibat kartu merah yang diterimanya Pemain berusia 34 tahun tersebut sebelumnya terlibat perselisihan yang cukup sengit Dengan gelandang Juventus Leandro Paradis Paradis sendiri mendapat hukuman lebih ringan Di mana ia hanya mendapat larangan satu laga Saingi Barcelona, Real Madrid ikut berput Florian Ritz Nama Florian Ritz mencuat sebagai salah satu gelandang muda potensial Yang dimiliki oleh Bayer Leverkusen Setelah sebelumnya Barcelona menyatakan minat untuk membeli Kini Real Madrid juga ikut dalam perburuan Dilansir dari Football Espana Munculnya ketertarikan Los Blancos ini berdasarkan pada kondisi lini tengah mereka Real Madrid memang harus melakukan regenerasi Setelah Luka Modric dan Toni Kurs memasuki usia di atas 30 Pemain berusia 3 tahun tersebut Terima kasih.